Dia pemirsa para pedagang kiosk di Terminal Rawasari, Kota Jambi hingga saat ini masih mengeluhkan berbagai persoalan mengenai pengelolaan Terminal Rawasari, Kota Jambi. Pasca diresmikannya Terminal Rawasari, Kota Jambi pada tahun 2022 yang lalu dikabung gunakan dana pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI sebesar 15 miliar rupiah. Hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai para pedagang yang menyewa di kiosk-kiosk Terminal Rawasari. Salah satu pedagang bernama Marjati saat ditemui di Terminal Rawasari, Kota Jambi selasa 30 April 2024 mengungkapkan bahwa telah hampir satu tahun setengah dirinya pindah di kiosk Terminal Rawasari namun selalu sepi pembeli. Dirinya diminta pindah ke kiosk Terminal Rawasari ini dan membayar uang sewa sebesar 3 juta rupiah namun untuk saat ini belum ada di pungut iuran sewanya. Bahkan dirinya menyampaikan untuk hariannya saja karena mendapatkan pelanggan karena juga tidak ada sama sekali. Ditambahkannya, mengenai fasilitas di Terminal Rawasari, Kota Jambi ini juga tidak ada. Setiap harinya dirinya mengeluh persoalan air untuk mencuci kelas dan bekas minum jualannya. Kita jualan Terminal ini belakang paling lama. Jualan waktu kiosk yang dibawa itu kan 24 tahun. Tapi kiosk yang dibangun papak kita itu yang baru ini 21 tahun setengah. Jualan ini baru kita tinggal sini lah rontok ini. Tadi begini. Ini lah anak-anak hampir rontok lah lagi sekali lagi. Jualan sepi-sepi manusia lah. Punya ibu jualan sini sakit-sakit. Sepi sini ya. Jadi katanya kemarin kita suruh pindah sini menurut tahu ke kami sabarlah. Coba-coba. Itu kemarin tak mau kita pindah sini. Kemudian tengok-tengok lah. Lalu hitungan jadi ini kasus. Barang-barang ini rasa rumah sakit jiwa. Jadinya di video. Jauh kali sepinya jauhnya. Makanya susah dapat. Ini kita ngontrak atau gimana bu? Kalau itu ngontrak lanjutkan yang dari bawah itu kemarin kan. Pindah sini. Iya. Berapa dia per bulan? Berapa dia 30 juta teman. 1 tahun yang ulang-lalu bukan. Kalau yang sekarang di sini bu? Sekarang nih. Belum lagi telanjutkan lagi. Kalau keadaan yang begini tak aduk kita kan gitu. Itu sementara yang kita nampak dulu lah. Pakai sementara begini nak. Nak. Kita keluarkan ke orang sewanya gitu lah di dalamnya. Walaupun juga desa ya. Sandi Cek TV melaporkan.